Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesya Channel Kali ini kita akan membuat Absen menggunakan barcode Caranya mudah sekali Ini kita buat menggunakan spreadsheet Dan juga google form Biar lebih mudah Kita langsung saja pada pembahasannya Nah teman-teman disini saya sudah siapkan Absennya Ini adalah nama-nama peserta didik Yang pernah saya ampuh ketika Mereka di sekolah Kebetulan ini kelas 12 Tapi ini hanya contoh saja Nah disini teman-teman yang perlu kita buat adalah Nomor tentu Nomor induk untuk siswa Kalau bukan siswa berarti ini bisa digantiin dengan NIP Nomor induk pekerja Ataupun sejenisnya Ada nama juga disini Boleh digunakan jabatan, kelas Atau misalkan hal identitas apapun Yang mendukung Dan yang paling perlu yaitu adalah waktu Jadi ini Waktunya yaitu kapan mereka akan Absen Tentunya harus menggunakan pada waktu hari ini Jadi waktu real time seperti itu Dan ini nanti kita akan gunakan rumusnya Terus juga tinggal kita gunakan Linknya dulu teman-teman disini ya Link absen Link absen seperti itu Setelah link absen barulah kita gunakan barcode Nah disini barcode Oke barcodenya nanti mudah ya Kita gunakan rumus saja Tapi kita harus membuat dulu linknya Nah logikanya disini Yang pertama yaitu adalah Atas nama mereka yang menggunakan Untuk absennya itu harus pada waktu hari ini Jadi tidak bisa absen Waktu esok hari atau waktu kemarin Jadi pada waktu atau saat waktu hari ini Untuk rumusnya kita bisa menggunakan disini Garis tanda Sama dengan Dengan today teman-teman Nah seperti itu Today aja Kurung buka kurung tutup Nah ini ada Ini today 27 26 27 Bulan 6 2023 Ini untuk absen hari Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan Informasinya Seperti menggunakan Hari tulisan Misalkan today itu untuk hari selasa ya Maka kita bisa menggunakan Rumus text teman-teman disini Nah kita buka aja Disini Untuk kurung tutup teman-teman Kurung buka dulu Sebentar Ini kurang kelihatan keyboardnya Oke Kita kurung buka today Ya text Lalu Titik koma Dan kita kasih tanda petik 2 kali Lalu tutup Nah Di bagian tanda petik 2 kali Yang ini ya Teman-teman Kita coba di Perbesar dulu Nah yang jadi seperti ini Rumusnya Titik 2 kali ini Kita kasih formatnya Teman-teman Nah misalkan kita kasih DDD ya Ini untuk selasa Ini bisa kelihatan Formatnya Kasih koma Misalkan untuk bulan MMM 4 kali berarti untuk Juni Nah ini Angkanya ya Angkanya berarti DDD 2 kali Dan untuk tahunnya Kita bisa kasih YYY Nah ini seperti ini Bila mana teman-teman Menginginkan Untuk formatnya Yaitu Menggunakan format hari Ya Nah seperti itu Nah kita enter dulu Nah ini Ini kalau misalkan Teman-teman ingin Menggunakan format jam juga Jadi mereka Absennya Pada hari Itu Dan pada jam itu Ya kita coba Disini Kita Masukkan aja Teman-teman Di kolom kiri Lalu kita kasih Oh ini berarti hari ya Harusnya Kita rincikan saja Teman-teman Hari Dan ini adalah Waktu Nah seperti itu Nah kalau sudah Tinggal Kita Masukkan seperti yang tadi Ini boleh di copy aja Teman-teman Nah seperti itu Lalu Kita Pastikan disini Nah ini tinggal diganti Teman-teman Waktunya Nah sekarang Tinggal kita Kita membuat link Absennya Teman-teman Jadi nanti Yang bernama Ade Bahari Akan absen hari ini Dengan menggunakan Waktu hari ini Atau waktu Pada saat dia absen Yang disini ada Kelasnya Teman-teman Nah cara membuatnya Kita masuk aja Di bagian Alat Ada buat Formulir baru Teman-teman Kita kasih dulu Namanya disesuaikan aja Dengan yang ini ya Kita ke upaste Lalu ada Alat Lalu buat Formulir baru Nah di bagian Formulir yang ini Teman-teman Disamakan Dengan Opsinya Ya disini Yang pertama adalah Nama aja Kalau ini sepertinya Tidak usah Tapi kalau misalkan Teman-teman perlu Boleh Nah ini saya akan Mencontohkan Logikanya aja ya Kalau mau di custom Silahkan disesuaikan Nah kita ambil aja Kelas hari dan waktu Teman-teman Jadi nama Wajib isi Kita kasih kelas Disini Lalu Kita kasih Waktu Disini Teman-teman Nama Kelas Maksud saya Tinggal Ini sehari ya Teman-teman ya Hari dan waktu Nah Ini ada hari Ini ada waktu Lalu Ada absennya Jadi logikanya disini Absennya itu Dia hadir ya Jadi kalau tidak absen Artinya tidak hadir Teman-teman Apakah sakit Apakah alpha Atau apapun itu Jadi mereka Absen saja Nah kalau Kalau misalkan Mau masuk Dilakukan Pada absensinya Teman-teman Bisa menggunakan Identitas disini Berarti Disini ada Absensinya Teman-teman Absensi Nah Tinggal dikasih Disini Dropdown Teman-teman Dipilih aja Misalkan Absen hari ini Adalah lapor Apakah hadir Apakah Ditambah lagi Sakit Misalkan Atau alpha Dan sejenisnya Nah seperti itu Nah sekarang Tinggal kita Jawabannya Ini disetel Kedalam Lihat Sprint sheet Nah Ini Sprint sheetnya Sudah masuk Kedalam Sprint sheet yang Kita buat Tadinya Yaitu Di dalam Folder Membuat Maksud saya Pile Membuat Absen Dengan Barcode Ini jadi ada Dua Ini juga sama Ada dua Kita tutup aja Salah satu Biar tidak pusing Teman-teman Sebentar Kita tutup dulu Oke Nah Di bagian yang ini Kita kasih Ini adalah Absen Sedangkan ini adalah Recap Teman-teman Kita ganti menjadi Recap Oke Seperti itu Kita kembali ke POM Nah di bagian POM yang tadi Nah yang ini Kita isi Teman-teman Menggunakan Tanda Titik tiga Kita pilih ada Dapatkan link Yang sudah terisi Nah kita pilih aja Silahkan dikasih Disini misalkan Kasih nama Disini juga Kelas Teman-teman Disini Kelas Lalu disini ada Hari Oke Dan disini ada Waktu Nah Nah disini Nah absennya ini Tidak bisa dipilih ya Kenapa Karena Opsinya Disini nanti Akan dipilih oleh Si pesertanya sendiri Hadir sakit Ataupun apanya Nah disini kita bisa Kasih di polnya Hadir teman-teman Tapi ini Tidak-tidak bisa Diisi secara otomatis Ya karena bisa Barangkali yang absennya Itu adalah sakit Atau alpha Nah kita dapatkan Nah lalu kita salin linknya Teman-teman Kita kembali Ke absen yang tadi ya Bentar Kita tutup dulu Untuk tab yang lainnya Biar tidak pusing Nah ini di absennya Kita masukkan ke dalam Link absen yang ini Teman-teman Nah kita paste aja Seperti ini ya Ini adalah link absennya Oke Nah link absen yang ini Kita custom ya Nah kita custom aja Jadi caranya Tambah aja sama dengan Lalu tambah lagi Tanda petik Di Akhirnya juga sama Teman-teman Dikasih tanda petik Yang ini ya Bukan yang bagian atas Nah sekarang tinggal Kita di custom Yang nama disini Nah Kasih tanda petik Terus dan dua kali Nah di bagian dannya Teman-teman Sebentar Nah dan tadi Kasih lagi tanda petik lagi Bagian dan yang ini nama Berarti kita klik pada di C2 ya Untuk adi bahari Terus ada kelas Kita sama yang tadi Petik dulu Teman-teman Lalu ada dan dua kali Lalu dikasih tanda petik kembali Nah kita kasih disini Berarti D2 ya Nah seperti itu Lalu ada hari Berarti Seperti yang tadi Hari ada di E2 Berarti ya Berarti kita kasih Tanda petik dulu Lalu tanda dan Oke Lalu tanda petik lagi Nah lalu dikasih E2 teman-teman E2 Lanjut Di bagian waktunya Nah di bagian waktu Disini Tanda petik dulu Lalu kita kasih Dan dua kali Lalu tanda petik lagi Waktunya yang ini dibuang Teman-teman Waktunya ada di bagian F2 ya Nah seperti itu Bagian F2 Sebentar Nah ini Bagian F2 Nah seperti itu Jadi C2 D2 E2 Dan F2 Untuk Informasi hadirnya Absennya Bisa di default Misalkan hadir Misalkan nanti Biar dipilih lagi oleh mereka Nah seperti itu Kita tekan oke dulu Nah ini sudah ada Teman-teman Untuk Bagian Informasinya Linknya Sekarang tinggal Kita diubah Menjadi hyperlink Biar bisa di klik Teman-teman Nah cara mengubahnya Teman-teman Jadi kita di bagian yang ini Kita tambahkan aja Disini Rumusnya adalah hyperlink Nah otomatis ada kurung buka Tinggal dikasih kurung tutup Nah seperti itu Oke Kita tekan enter aja dulu Nah yang ini Nah kita Diklik Coba ya Ini belum menggunakan barcode Ini sudah ada Ada bahari Kelas 12mm1 Ada S nya Nanti kita buang Ada waktunya Ini waktu sekarang Dan juga ada Absensinya Hadir disini Oke Dan tinggal kita Tadi ada S ya Di bagian kelasnya Kita cari C2 E2 Nah ini S nya Teman-teman Nah kita ke enter Nah kalau sudah Seperti ini Tinggal kita drag aja Ke bawah Teman-teman Di bagian Yang ini dulu Nah ini Biar Tidak terlalu panjang Teman-teman Nah kita drag Kita drag dulu Ke bawah Sebentar Nah ini tinggal Di drag aja Oke Ya seperti itu Dan sekarang Tinggal kita Buat barcode ya Teman-teman Jadi barcode nya Saya sudah Sediakan Rumus nya Teman-teman Ini adalah rumus Biar gak pusing Jadi tinggal kita Dibuatkan Menjadi Copy paste aja Ya ini rumus nya Nanti akan Saya siapkan Di deskripsi Link nya Kita copy aja Lalu di bagian Link barcode ini Kita pastikan Nah ini bukan B2 Tapi cell yang ada Link nya Yaitu G2 Teman-teman Ya kita Dilihat dulu Kita jadi G2 Nah ini sudah ada Ini barcode nya Kita coba Ketengahkan dulu Dan untuk Lebarnya Supaya bisa kelihatan Ini barcode nya Nanti tinggal Diperbesar aja Kita Seleksi Ubah baris nya Disini Misalkan kita kasih 50 Karena barcode nya Perlu ruang yang besar Teman-teman Nah ini sudah kelihatan ya Ini adalah barcode nya Barcode ini Bisa kita perbesar kembali Sebentar Oke 50 sepertinya kurang Kita kasih menjadi Ubah barisan 75 Misalkan teman-teman Nah seperti ini Nah ini Barcode nya sudah ada Barcode untuk Absen nya Jadi tinggal Di scan saja Nah kalau sudah Tinggal kita drag aja Ke bawah Teman-teman Seperti ini Nah seperti itu Nah ini Barcode nya Sudah jadi Sudah ada Tinggal teman-teman Nanti bisa digunakan Untuk absen Nah cara tes nya Kebetulan disini Saya tidak menggunakan Handphone untuk Mengetes nya Tapi kita menggunakan Website namanya Produk epos Ini adalah Website untuk Membaca kode batang QR kode ini Saya sudah coba ya Kita Contohkan teman-teman Jadi Kita Download aja Disini Untuk file nya Dalam bentuk PDF Teman-teman nanti Kalau teman-teman Ingin lebih Simple Boleh Ini waktu dan harinya Tinggal dihilangkan aja Tapi jangan dihapus Cuman dihiden aja Seperti itu Ini barcode nya Lalu kita download Dan kita PDF kan Tunggu beberapa saat Hingga ada File nya seperti ini Lebih besar Kita bisa menggunakan Mode portrait Dengan margin yang Sempit Teman-teman Disini ya Nah nanti bisa disuaikan aja Lalu kita export Tunggu dulu Dan kita buka Teman-teman Nah Ini adalah barcode nya Kita zoom dulu ya Nah ini kita Simpan teman-teman Ini boleh disekan Langsung oleh orangnya Atau Kita Contohkan aja Menggunakan website Yang tadi Nah kita pilih disini ya Kita screenshot aja Barcode nya Oke Tunggu dulu Tahan Dan Nah lalu kita simpan Disini sudah ada Nah kita Yang tadi namanya adalah Adi Bahari Teman-teman ya Kita Masuk aja Adi Bahari Ini barcode nya Tekan oke dulu Dan tinggal kita Masuk kesini Lalu kita Unggah Teman-teman Adi Bahari Kita open Nah ini sedang Nah ini link nya sama Dengan yang tadi Ini tinggal copy Dan kita Masukkan ke dalam Website nya Lalu kita pilih Nah Ini seperti itu Teman-teman Ini otomatis sudah ada Jam nya juga ada Harinya juga ada Nah ini seperti yang saya sampaikan Ini tidak bisa diisi Tapi default nya adalah Hadir teman-teman Nah dipilih aja Atau mau isi disini Silahkan disesuaikan Nah ini tinggal dikirim aja Setelah dikirim Tinggal kita lihat Di bagian Nah di bagian ini Kita lihat di bagian recap Nah ini Adi Bahari Kelas 12mm1 Selasa Waktunya sudah Absen Dan Absensi nya adalah Hadir Seperti itu Oke Itu dulu Teman-teman Untuk tutorial Kali ini Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan Untuk Kode-kodenya Atau mungkin Ini akan kita bagikan Untuk filenya Terima kasih Salam belajar Nesia channel